Dari sepak bola dalam negeri, PSSI dan JFA menggelar seleksi wasit untuk Liga 1 dan Liga 2. Hasilnya, sebanyak 52 wasit lolos sebagai pengadil di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia, baik di Liga 1 dan Liga 2. PSSI melakukan seleksi wasit untuk kompetisi Liga 1 dan Liga 2 musim 2023-2024 dengan menggandeng asosiasi sepak bola Jepang CFA. Langkah awal yang dilakukan PSSI di era kepemimpinan Riktoran ini dilakukan untuk mencetak wasit yang bersih, profesional dan berintegritas. Penggunaan wasit yang dilakukan pada 15 hingga 16 Juni ini dikitu 161 wasit dan 2 asisten wasit FIFA serta 1 wasit AFC Elite Referee. Dari 55 wasit Liga 1, terdapat 27 wasit yang lolos tes, ditambah 1 wasit AFC Elite Referee. Peringkat 1 hingga 18 akan mengisi kuota Liga 1, sementara peringkat sisanya bertugas di Liga 2. Peringkat 1 hingga 18 akan mengisi kuota di Liga 2. Wasit Liga 2 yang peserta ini 107, lulus 54. Peringkat 1 dan 14 mengisi kuota Liga 2, sisanya 55 sampai 107 akan bertugas di kompetisi di Liga 3. Seleksi wasit dan asisten wasit di musim kompetisi 2023-2024 ini dilakukan melalui 3 tahap, yakni fitness test FIFA kategori 2, video test dan LO2G test. Seleksi dikawal langsung oleh Yoshim Ogawa, member of Japan Football Association Referee Committee, dan Toshio Kinagi, selaku GFA Referee Instructor dan GFA Top Amateur Referee Manager, sebagai pengawas. Eric juga menegaskan setelah ini PT LIB akan menjalankan Elite Pro Academy. Terima kasih telah menonton!